Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, Pasal 11. Yesus mengajar tentang doa. Pada suatu hari, Yesus pergi untuk berdoa. Ketika ia selesai berdoa, seorang dari pengikut-pengikutnya berkata kepadanya, Yohanes mengajar pengikut-pengikutnya berdoa, karena itu Tuhan, ajarilah bagaimana seharusnya kami berdoa. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, Bila kamu berdoa, berdoalah seperti ini. Bapak, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya setiap hari. Ampunilah dosa-dosa kami, seperti kami mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Mintalah apa yang kau perlukan kepada Allah. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, Seandainya pada tengah malam kamu pergi ke rumah seorang teman dan berkata kepadanya, Temanku, pinjamkan kepadaku tiga roti. Seorang temanku yang sedang melakukan perjalanan singgah di rumahku, tetapi aku tidak punya apa-apa untuk disajikan kepadanya. Mungkinkah temanmu itu akan menjawab dari dalam rumah, Jangan ganggu aku, pintu sudah terkunci, aku dan anak-anakku sudah di tempat tidur, aku tidak bisa bangun untuk memberimu roti sekarang. Kukatakan kepadamu, Mungkin persahabatan tidaklah cukup untuk membuat ia bangun dan memberimu roti, Tetapi ia pasti akan bangun dan memberimu apa yang kamu perlukan, jika kamu dengan tekun memohon kepadanya. Jadi kukatakan kepadamu, Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan untukmu. Barang siapa meminta, ia akan menerima. Barang siapa mencari, ia akan menemukan. Dan barang siapa mengetuk, pintu akan dibukakan baginya. Adakah seorang ayah yang akan memberi anaknya seekor ular jika anaknya meminta ikan? Atau jika ia minta telur, apakah ia akan memberinya kalajengking? Tentu saja tidak. Jika kamu yang jahat pun tahu memberi pemberian yang baik untuk anak-anakmu, Pastilah bapamu yang di surga lebih tahu. Ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kuasa Yesus berasal dari Allah Pada suatu saat, Yesus mengusir setan keluar dari orang yang tidak dapat berbicara. Ketika setan itu keluar, orang itu menjadi bisa bicara dan banyak orang menjadi takjub melihat hal ini. Tetapi beberapa orang malahan berkata, Beberapa orang yang lain ingin menguji Yesus dengan memintanya melakukan mujizat sebagai tanda dari surga. Tetapi ia tahu apa yang mereka pikirkan. Karena itu, ia berkata kepada mereka, Setiap kerajaan yang terpecah-pecah dan saling menyerang akan hancur. Dan keluarga yang anggota-anggotanya saling bermusuhan akan tercerai-berai. Jadi, jika setan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya tetap bertahan? Karena kamu mengatakan bahwa aku memakai kuasa setan untuk mengusir roh-roh jahat. Jika aku memakai kuasa setan untuk mengusir roh-roh jahat, Dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Karena itu, biarlah orang-orangmu sendirilah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi, aku memakai kuasa Allah untuk mengusir roh-roh jahat. Itu berarti kerajaan Allah telah datang kepadamu. Jika orang kuat dengan senjata yang lengkap menjaga rumahnya sendiri, Barang-barang yang ada di dalam rumahnya pasti aman. Tetapi, seandainya ada orang yang lebih kuat dari dia menyerang dan mengalahkannya, Maka orang yang lebih kuat itu akan merampas senjata-senjata yang diandalkan oleh orang itu Dan membagi-bagi barang-barang rampasannya. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa yang tidak bekerja bersamaku, ia melawan aku. Ketika keluar dari seseorang roh jahat berkeliling melewati tempat-tempat yang kering untuk mencari tempat beristirahat. Tetapi ia tidak menemukannya. Maka ia berkata, Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan. Ketika kembali, ia menemukan rumah itu telah rapi dan bersih. Maka roh jahat itu pergi dan mengajak tujuh roh lain yang lebih jahat dari dirinya untuk masuk dan tinggal di rumah itu. Akibatnya keadaan orang itu menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Orang-orang yang diberkati Allah Ketika Yesus mengatakan semua ini, seorang perempuan yang berada di tengah-tengah orang banyak berseru. Diberkatilah ibu yang telah melahirkan dan menyusui engkau. Tetapi Yesus berkata, Lebih diberkatilah orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Beberapa orang meragukan kuasa Yesus. Ketika orang-orang yang berkumpul semakin banyak, Yesus berkata, Generasi zaman ini adalah generasi yang jahat. Mereka mencari tanda tetapi tidak akan ada tanda kecuali tanda Yunus. Sama halnya Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe. Demikian juga anak manusia akan menjadi tanda bagi generasi zaman ini. Pada hari penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit dengan manusia generasi ini dan ia akan menghukum mereka. Sebab ia datang dari tempat yang sangat jauh untuk mendengar ajaran Salomo yang bijaksana. Tetapi aku katakan kepadamu, Sesungguhnya di sini ada orang yang lebih besar daripada Salomo, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Pada hari penghakiman, orang-orang Niniwe bangkit dengan generasi zaman ini dan akan menghukum mereka. Karena orang-orang Niniwe bertobat ketika Yunus mengajar. Tetapi di sini ada orang yang lebih besar daripada Yunus, tetapi kamu tidak mau bertobat. Jadilah terang bagi dunia. Tidak seorang pun menyalakan pelita dan meletakkannya di tempat yang tersembunyi atau menutupnya dengan ember air. Sebaliknya, ia akan meletakkannya di tempat pelita sehingga orang-orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Mata adalah sumber terang untuk tubuh. Jika matamu baik, seluruh tubuhmu berada dalam terang. Tetapi jika matamu jahat, seluruh tubuhmu berada dalam kegelapan. Jadi, berhati-hatilah. Jangan biarkan terang di dalam dirimu menjadi gelap. Jika tubuhmu penuh dengan terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan diterangi semuanya. Seperti itulah ketika pelita menerangimu dengan cahayanya. Yesus mengecam pemimpin agama. Setelah selesai berbicara, seorang farisi mengundang Yesus untuk bersantap makan. Maka ia pun datang lalu duduk dan makan. Tetapi orang farisi itu heran, karena sebelum makan, Yesus tidak mencuci tangannya terlebih dahulu. Lalu Tuhan berkata kepadanya, Pembersihan yang kamu lakukan itu hanya seperti mencuci bagian luar sebuah cangkir atau piring. Tetapi yang ada di dalam kamu, yaitu kerakusan dan kejahatan, tidak kamu bersihkan. Hai orang-orang bodoh, bukankah ia yang membuat bagian luar juga membuat bagian dalam? Karena itu, berikanlah apa yang ada di dalam sebagai sedekah kepada orang miskin, maka pasti semuanya akan menjadi bersih bagi kamu. Tetapi celakalah kamu, hai orang farisi, Kamu memberikan kepada Allah sepersepuluh dari hasil tanamanmu, selasih, inggu, dan segala macam tanaman kecil di kebunmu. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan tidak mengasihi Allah. Hal-hal inilah yang seharusnya kamu lakukan, tanpa mengabaikan hal-hal yang sudah kamu lakukan itu. Celakalah kamu, hai orang farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terhormat di rumah ibadah dan suka menerima penghormatan di pasar-pasar. Celakalah kamu, sebab kamu seperti kuburan tersembunyi, yang orang berjalan di atasnya tanpa mereka menyadarinya. Salah seorang guru-guru Taurat berkata kepada Yesus, Guru, ketika engkau mengatakan tentang orang-orang farisi, engkau berarti juga menghina kami. Yesus menjawab, Kamu, Hai guru-guru Taurat, juga akan celaka. Kamu membuat aturan-aturan ketat yang hampir tidak dapat dijalankan oleh manusia, padahal kamu sendiri tidak ada usaha untuk ikut menjalankannya. Celakalah kamu, sebab kamu membangun kuburan nabi-nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Jadi, kamu menyaksikan dan menyetujui perbuatan nenek moyangmu, sebab merekalah yang membunuh nabi-nabi itu, dan kamulah yang membangun kuburan-kuburan mereka. Inilah sebabnya, Allah dalam hikmatnya berkata, Aku akan mengutus nabi-nabi dan rasul-rasul kepada mereka, dan beberapa dari nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan siksa. Jadi, generasi kalian akan bertanggung jawab atas darah nabi-nabi yang ditempahkan sejak permulaan dunia. Dari pembunuhan Habel sampai pembunuhan Zakaria yang dibunuh di antara altar dan baik Allah. Ya, aku berkata semuanya itu akan dituntutkan kepada generasi ini. Celakalah kamu, Hai Guru-Guru Taurat, kamu telah mengambil kunci pengetahuan tentang Allah. Kamu sendiri tidak hanya tidak belajar mengenal Allah, bahkan kamu juga menghalang-halangi orang. orang yang belajar mengenal tentang Allah. Setelah Yesus meninggalkan tempat itu, Guru-Guru Taurat dan orang-orang Farisi mulai menekan Yesus. Mereka mendesaknya dengan bertanya tentang banyak hal. Mereka berusaha mencari kesalahan dari apa yang diucapkan oleh Yesus.